Intro Setelah buronan selama 3 tahun, tim tabur kejaksaan tinggi Aceh kembali berhasil menangkap 1 orang terpidana kasus pencurian kerbau di Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2018, terpidana dihukum penjara selama 1 tahun. Satu orang terpidana kasus pencurian kerbau di Kabupaten Aceh Jaya berhasil ditangkap tim tabur kejati Aceh di kawasan Kecamatan Meraksa Banda Aceh selasa kemarin. Cik pun terpidana kasus pencurian kerbau di wilayah Kabupaten Aceh Jaya ini sebelumnya menjadi buronan kejaksaan tinggi Aceh selama 3 tahun karena melarikan diri setelah putusan Mahkamah Agung. Terpidana kasus pencurian kerbau di Kabupaten Aceh Jaya ini sebelumnya telah difonis bebas oleh majelis hakim setempat. Namun setelah kejaksaan negeri Kabupaten Aceh Jaya melakukan banding dan mendapat putusan Mahkamah Agung sejak 2018, terpidana melarikan diri. Tim tabur Aceh berhasil meringkus terpidana setelah melakukan pemantauan selama 1 bulan. Penangkapan terhadap terpidana sempat terkendala lantaran posisi terpidana berpindah-pindah. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Muhammad Yusuf mengatakan, terpidana buronan ini sangat lincah dan berpindah-pindah tempat sehingga sangat sulit ditemukan. Namun dukungan semua pihak terpidana akhirnya berhasil ditangkap petugas. Memang terpidana ini lincah, dia berpindah antara satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi tim kewalhan memantau, tapi alhamdulillah hari ini dengan kerjasama kita semua, kita bisa menangkap yang bersangkutan. Yang bersangkutan ini, ini sudah 3 tahun, kurang lebih 3 tahun menjadi boronan. Dengan keputusan Mahkamah Agung nomor 720 K Gersimin Rimpit Gersimin 2018 tanggal 24 September 2018 dengan hukuman selama 1 tahun. Masih ada sisa, jadi sudah ditangkap 7 orang, menyerahkan diri 2 orang, jadi masih ada sisa 38 orang. Selanjutnya terpidana akan dibawa ke Rutan Aceh Jaya untuk menjalani masa tahanan selama 1 tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Dari Banda Aceh, Tovan Mustafa Aingus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.